Alpha Kali ini kita ditantang oleh Sony untuk produksi video menggunakan kamera cinema line terbaru FX3 dengan persiapan singkat dan kru terbatas, tapi harus deliver dengan hasil yang maksimal. Konsepnya adalah memaksimalkan potensi kamera cinema line yang paling ringkas dengan menyatukan visi kreatif dari Alpha Team sebagai bentuk kolaborasi. Kita membuat video apa ya? Kenapa enggak action aja? Bodinya compact, ringan, dengan desain yang proporsional untuk penggunaan handheld dan bisa komplimen penggunaan dengan gimbal. Kenapa harus action? Pada dasarnya karena Indonesia itu sebenarnya terkenal karena film actionnya. Akhirnya berkembang menjadi ke arah female agent. Saya sendiri sudah pernah menggunakan semua kamera cinema lain untuk proyek-proyek saya, mulai dari Venice, FX9, FX6, dan sekarang FX3. Saya merasa bahwa performa semua kamera cinema lain itu konsisten, semuanya mengadopsi Color Science as CineTone. Dapat diandalkan karena semua produk diciptakan dengan tingkat ekspertis yang sama dengan Venice. Lalu setelah tahu capability dari kameranya dan didukung ide-ide luar biasa dari Alpha Team, ya kita langsung berpikir. Yuk, hajar! Ini akan slow motion, jadi jalannya harus anggun, harus elegan, pokoknya intinya secara shot harus beauty sih. Fitur autofocus yang sudah saya gunakan di beberapa produk mirrorless Sony, menurut saya sangat impresif dan berguna. Dengan diterapkannya fitur tersebut di kamera FX3, menurut saya merupakan game changer di dunia perfilman masa kini. Dalam scene ini, saya mau mengisolasi subjek dari background yang rumit. Untuk itu, saya membutuhkan deep off-field yang tipis dan hanya dapat dicapai dengan sensor full frame. FX3 ini merupakan sebuah produk yang merespon perkembangan industri perfilman yang sedang berkembang besar, dan semakin membutuhkan support sistem yang lebih compact, namun dapat diandalkan dari segala aspek. Oke, gue di sini jadi peran yang paling penting ya, ngeblok cahaya. Dari segi ketahanan, setelah melakukan syuting lebih dari 18 jam, tidak sekalipun menunjukkan overheat warning, karena kamera ini walaupun kecil sudah dilengkapi dengan internal fan. Waktu scene di dalam lift, saya menggunakan transisi autofocus yang paling cepat untuk panning shot. Mendukung konsep perekaman dengan ritme yang cepat, jadi saya bisa meng-customize kecepatan autofocus sesuai dengan look dan mood yang saya ingin capai. Modelnya ketinggalan guys! Bersama, pajar bisturi! Bawa tamu! Fitur autofocus ini tentunya dioptimalkan dengan menggunakan berbagai lensa e-mount sonic. Sehingga operasinya nyaman untuk solo shooter seperti saya. Saat saya mengambil scene follow di koridor, 5-axis active stabilization sangat membantu saya untuk keperluan handheld maupun penggunaan gimbal. Karena steady shot di kamera ini mampu mengurangi getaran yang terkadang muncul ketika menggunakan gimbal. Jadi cerita ini dibentuk tentunya berdasarkan dengan fitur-fitur yang terbaik pada kamera Sony FX3. yang membedakan FX3 dari kamera lain adalah desain bodi yang compact dan modular. Jadi cocok untuk case-less solution. Karena memiliki banyak mounting point dan juga custom pattern pada akhirnya. Kita ini bikin filmnya ada terdiri dari 6 scene. Nah di scene 4 ini emang tentang si agentnya mencari-cari barang yang emang mau dia curi. Untuk menciptakan shot, ya kenapa nggak kita taruh aja di dalam lemarinya, atau lacinya, atau berangkasnya. Karena kan kalau kita pakai kamera besar kan berarti kita harus menciptakan mockup. Nah ini kita nggak perlu menciptakan mockup. Saya sangat terbantu sekali dengan aplikasi imaging edge dari Sony. Yang pertama saya menggunakannya untuk monitoring. Karena dengan sudut yang seperti itu tidak memungkinkan saya untuk melihat langsung dari monitor LCD-nya kamera. Nah yang kedua pastinya untuk controlling. Tapi yang paling keren lagi yaitu untuk focusing. Karena saya seneng banget. Cuma dengan touch focus, udah pasti fokus. Walaupun bodinya compact, yang paling menarik adalah scene 4 itu full brand. FX3 ini adalah kamera cinema lain dari Sony dengan spesifikasi yang sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Mampu merekam resolusi 4K hingga 120fps dengan tetap mempertahankan semua feature-nya. Perekaman dengan format 10-bit 4.2, eye autofocus, dan juga image stabilization. Kamera ini juga dilengkapi dengan top handle XLR input untuk solusi audio profesional. Pada scene berlari dalam lorong, saya menggunakan feature S&Q untuk mendapatkan hasil slow motion instan pada saat playback. Hal ini sangat menghemat waktu karena tidak memerlukan proses editing tambahan untuk melihat hasil akhir dari shot tersebut. VX3 adalah kamera terbaru dari cinema lain yang semakin compact dan super ringan. Membuat siapapun yang menggunakannya semakin bebas dalam mengeksplore sudut-sudut pengambilan gambar yang lebih kreatif. Pada umumnya, kamera cinema dengan sensor full frame selalu berukuran besar. Kita butuh sebuah sistem yang efektif dan fleksibel. Inilah jawaban dari Sony dengan kamera cinema lain terbaru. Untuk kalian yang produksi film, music video, dokumentari, dan komersial, coba lihat deh kamera ini. Dan menurut kami, VX3 adalah jawabannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.